Selamat malam Bapak-Ibu, teman-teman semuanya. Malam ini kita akan belajar mengenai sistem imun, olah nafas, dan suplementasi. Berbicara suplemen, nanti saya akan memperkenalkan yang namanya apotek PHS. Kita ada komunitas PHS dan ada apotek PHS. Kita akan bahas dari awal, yaitu mengenai sistem imun. Memang kalau yang sudah sering ikut webinar, pelajaran, akan ada mengulang beberapa poin. Tapi lebih baik kita ulang dan ulang, sampai kita betul-betul bukan hanya mengerti, tapi melakukan. Kita mengerti, tapi belum melakukan. Sehingga ketika diulang lagi, iya. Diulang lagi, iya. Pertanyaannya, apakah kita perlu suplemen? Apakah suplemen perlu? Maka jawabannya sebenarnya tidak. Nanti kita akan bahas. Bahasnya tentu dimulai dengan kerangka pola hidup sehat secara keseluruhan. Yang ini selalu ada dalam setiap sesi, bahwa pola hidup sehat atau kesembuhan holistik, funksional medicine, apapun istilahnya, isinya serupa, bahwa kesembuhan yang diharapkan itu terjadi karena regenerasi sel yang ditingkatkan, optimal, maksimal, sistem imun diperbaiki, metabolismenya bagus, dan keseimbangan hormonal. Karena kalau metabolisme itu maksimal, sistem imun maksimal, keseimbangan hormonal itu keseimbangan. Karena kalau kelebihan hormon, malah nggak bagus. Untuk bisa empat hal ini terjadi dengan maksimal, maka kita butuh istirahat yang tidur yang pulis, untuk tidur yang pulis, kita butuh olahraga, kita perlu olah nafas, untuk regenerasi sel, kita perlu restart sistem imun juga dengan puasa. Untuk bisa terjadi metabolisme yang bagus, kita butuh vitamin, mineral, nutrisi sebagai bahan baku, dan enzim istilah saya sebagai tukangnya, dan hormon sebagai mandornya, dan enzim selain dari makanan dan buah mentah atau raw meal juga, enzim sendiri diproduksi oleh probiotik, maka probiotik atau mikrobiom, sering disebut sebagai pabrik obat dalam tubuh kita, tapi kalau usus dan saluran pencernaan kita sudah keseringan dibom pakai antibiotik, maka probiotiknya perlu dikonsumsi kembali, baik jus bro, kefir, tepace, kombucha, kimchi, water kefir, fruit water kefir, itu semuanya adalah berbicara probiotik, di mana probiotik akan menghasilkan enzim, dan enzim berfungsi sebagai katalis, katalis akan memperbaiki metabolisme. Demikian juga kalau probiotiknya misalnya spesifik, yaitu jus bro yang dibuat dengan biangnya, Promec, Promec mengandung enzim probiotik jenis termofilic. Sudah dites di lab mikrobiologi IPB, dan hasilnya memang saya yang nyuruhku Yvonne, menrekomendasikan, Bu, coba dites ke lab mikrobiologi IPB, karena Promec ini ajaib, direbus, mendidih, tapi masih bisa jadi biang, pasti ada bakteri termofilicnya, dan benar, jarang ada probiotik mengandung bakteri termofilic. Kelebihan bakteri termofilic adalah menghasilkan enzim protease. Kalau di mulut kita kunyah nasi jadi manis, karena ada enzim amilase. Di usus kita juga ada enzim lipase, dalam tubuh kita. Lipase itu mengurai dalam metabolisme lemah. Protease dibutuhkan dalam metabolisme protein. Orang di keto apalagi? Diabet, low carb, high protein, kalau kekurangan enzim protease, nanti bermasalah ginjalnya. Itu berbicara mengenai fungsi probiotik diantaranya sebagai penghasil enzim, walaupun tubuh kita sendiri juga menghasilkan enzim, tubuh kita bahkan juga menghasilkan antioksidan. Ini ruang lingkup yang kita pelajari di PHS atau pola hidup sehat, di mana olah nafas salah satu pilarnya untuk membuat metabolisme-nya bagus. Olah nafas juga menstimulasi produksi hormon, antioksidan, maka ada olah nafas glutation, ada olah nafas untuk menaikkan nitrik okside, kelenturan pemburu darah, tapi olah nafas yang pasti banget adalah menaikkan saturasi dan pH. Tapi bukan cuma saturasi dan pH, aspeknya luas sekali. Selain olah nafas, olah hati, olah pikir menjadi satu kesatuan. Berbicara sistem imun sendiri, maka Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu punya kemampuan self-healing, menyembuhkan dirinya sendiri, dan itu dasyat banget. Kalau yang datang racun, tubuh kita punya sistem detok. Cuma masalahnya kalau kecewa, kepahitan, marah, ada masalah problem hati, masalah perasaan, perasaan bermasalah, hormonnya kacau, hormon kacau, detoknya kacau. Kalau ada masalah dengan, misalnya datang virus, ada antibody. Degeneratif sel-sel rusak, ada regenerasi sel. Sebagai bagian juga dari sistem imun. Tapi kalau ada masalah misalnya dengan kondisi, ada masalah dengan sel yang membelah error, kan tubuh kita ada T-cell, natural killer cell, yang membunuh sel-sel yang rusak. Masalahnya T-cell dan natural killer cell-nya mogok, nggak kerja. Bisa diaktifkan, bisa dihidupkan. Lewat apa? Kondisi ekstrim. Misalnya apa? Puasa. Puasa 16 jam, 17 jam, namanya intermittent fasting, sehingga tercapai auto-pagi. Auto-pagi itu apa sih? Memakan diri sendiri. Di mana yang dimakan sel yang error. Tapi auto-pagi tidak melulu hanya dari puasa. Ketika kondisi ekstrim, misalnya ice bathing juga ternyata bisa membuat T-cell natural killer cell-nya hidup lagi. Artinya kondisi seperti auto-pagi di mana memakan diri sendiri, maksudnya yang dimakan itu sel yang rusak. Yang memakan siapa? Yang makan itu T-cell natural killer cell. Ternyata kondisi ekstrim panas demikian juga. Makanya di Jepang, orang-orang yang rajin sauna, ternyata jarang yang kanker. Orang yang tinggal di gunungan tinggi, di berdaerah bersalju, juga jarang yang kekurangan kanker. Karena kondisi ekstrim itu menjadi membuat tubuh ini survive. Karena keadanya sama juga. Ternyata dengan terapi hipoksia. Makanya olah nafas yang pakai tahan nafas, itu saya sebutnya dengan modifikasi Wim Hof. Tarik, buang, tarik, buang, terus buang, terus tahan nafas. Nah ini versi Wim Hof jadi banyak banget. Dua-dua, lalu tarik, buang, tahan 40 detik, 50, 60, 70, 80, 90, sampai 120 detik. Ada yang tarik dua, buangnya empat, lalu tahan nafas, 90 detik, dan seterusnya. Itu adalah semitujuannya adalah untuk terapi hipoksia. Dalam arti saturasi kita turun sampai di bawah aman. 92 kan aman, kita turun sampai 30, bahkan sampai 20, oximeter saya sampai mati, berarti di bawah 30. Itu membuat tubuh ini merasa ini emergensi. Ketakannya emergensi, sisti bimbunnya kayak dapat alarm. Sama juga ketika ada serangan virus, alarm. Lalu antibody diproduksi. Alarm. Ada bakteri patogen, wah probiotiknya kerja keras. Sama juga ketika kondisi tubuh ekstrim, baik panas, baik dingin, baik lapar, atau lapar oksigen, namanya hipoksia. Ternyata itu mengaktifkan sistem imun, terutama bangkitnya T-cell dan natural killer cell. Makanya orang kanker puas. Ada juga yang berani menyarankan untuk puasa. Atau kalau nggak puasa, toh autopagio dicapai tidak hanya lewat puasa. Kalau ilmunya cuma puasa, senjatanya cuma puasa. Padahal nggak. Autopagio bisa dicapai lewat terapi hipoksia. Autopagio bisa dicapai lewat kondisi ekstrim, misalnya ice batting. Dalam pengertian, autopagio adalah sel memakan dirinya sendiri. Yang dimakan, yang error. Nah itu dalam mengaktifkan natural killer cell ini tidak hanya dengan puasa. Puasa salah satu dari teknik membangkitkan natural killer cell. Kalau senjatanya cuma satu, puasa, bisa kena dampak samping. Misalnya malah nutrisi, malah jadi kekurangan gisi. Maka kalau kita belajar aneka teori, aneka senjata, aneka pendekatan, kita bisa memodifikasi beberapa cara, metode, untuk sebuah tujuan yang sama. Demikian juga, misalnya mau naikin antioksidan. Pola nafas, bisa, murah, asal mau aja rajin. Atau yaudah punya duit, makan suplemen. Jadi suplemen perlu apa tidak? Kalau rajin olah nafas, bisa enggak diperlukan. Tergantung jenis yang mana dulu antioksidannya. Kita akan perdetail hari ini. Nah, berbicara sistem imun, saya mengulang kali sesi sebelumnya, atau kalau yang belum-belum enggak ikut, berarti bukan mengulang, baru dengar sekarang. Berbicara untuk regenerasi sel, sistem imun, kesehatan. Bangun rumah kesehatan, supaya regenerasi selnya terjadi. Sel yang baru lebih baik lagi kualitasnya. Kita juga butuh bahan baku yang lebih baik. Itulah kenapa kita harus makan makanan yang lebih baik. Makanan yang halal, atau clean food. Bahkan makanan yang tepat. Kalau mau lebih tepat lagi, tes genomik diet, sehingga makanan apa, protein apa, karbo apa, karena manusia itu kan yang satu, makan nasi, gulanya naik. Yang satu, enggak apa-apa. Satu, nasi merah, gulanya naik. Satu, enggak apa-apa. Karena DNA-nya berbeda-beda. Belanda mengajarkan empat sehat, lima sempurna. Indonesia empat sehat, lima mencret. Ternyata orang Asia, Indonesia banyak yang laktus intoleran. Sehingga dokter Tang Sujian, Elisabeth Jumbrata, Pak Wawor Untu, banyak dokter-dokter nutrisi itu bilang, susu itu enggak bagus, enggak sehat. Belanda minum susu, sehat-sehat. Ternyata DNA-nya berbeda. Kalau bicara soal DNA, ketahuannya ketika orang tes DNA. Sekarang tes DNA bisa untuk aplikasi diet. Kalau dulu kebanyakan tes DNA itu anak kandung atau hasil selingkuhan, tes DNA-nya. Itu yang merekomendasi rumah sakit polri sana. Tapi kalau untuk makan yang tepat, bisa. Kalau enggak pakai tes, bisa enggak? Ya bisa aja, coba-coba. Minum VCO kok? Minum olive oil kok gatel? Diganti VCO. Gatelnya hilang. Ternyata dia enggak cocok. Kayak orang Arab, orang di Pertengah minum VCO cocok. Orang Indonesia ada yang enggak cocok. Minum VCO lebih cocok. Nah itu makanya sebenarnya makanan yang tepat itu obat. Tapi makanan yang tepat buat satu orang, belum itu tepat buat orang lain. Kalau enggak dites DNA-nya atau sejarah keluarga, makanya dokter keluarga itu perlu juga. Dokter yang menangani dari kakeknya, jadi tahu nih, wah ini alergi penisilin, yang ini enggak. Itulah kenapa ada dokter keluarga yang merawat keluarga turun-temurun dengan datanya sangat lengkap. Atau data DNA itu dari berapa turunan kerekam di DNA. Maka sekarang sebenarnya ada teknologi untuk mengetahui asupan apa yang tepat. Berbicara asupan, tentu ada makronutrien, protein, lemak, karbohidrat. Protein pun yang sehat, ada yang tidak sehat. Protein dari makanan-makanan atau binatang-binatang halal, atau sebenarnya lebih cepat, clean food ya lebih bagus. Apalagi bukan hanya clean food, tapi live food. Live food itu kalau makan ayam, masih kelihatan itu paha ayam. Kalau utrasosis, ada proses food namanya. Dr. Genting malah bilang itu dead food. Makanan mati. Karena nutrisinya sudah banyak yang rusak. Berbicara makronutrien, maka karbohidrat pun juga ada yang glikimik indah. Glikimik indeknya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah untuk sebuah regenerasi sel yang bagus, dari pemilihan bahan baku ini harus bahan baku yang bagus. Sama bangun rumah. Keramiknya yang 25 ribu semeter, bisa juga 2 tahun rata. Atau granit dari Itali yang 5 juta semeter, sama-sama lantai, tapi bahan bakunya berbeda. Untuk bangun rumah, kesehatan. Dimainkan juga untuk bangun kesehatan, bukan cuma rumah. Kesehatan kita, bahan baku ini penting. Mikronutrien, jumlannya sedikit, tapi penting, maka disebut esensial. karbohidrat bukan esensial, ya buat energi. Tapi yang namanya antioksidan, vitamin, mineral, enzim, bahwa itu kecil tapi penting. Nah ini lebih penting lagi. Tapi banyak orang bilang, kan Pak saya udah makan yang sehat, Pak. Halal, sehat, suplemennya lengkap. Kok saya nggak sembuh-sembuh, nggak sehat-sehat? Nah itu kalau misalnya istilahnya bangun rumah gitu kan, baru ngumpulin ubin, tralis, kusen, mana mungkin rumahnya jadi, nggak ada tukangnya. Bahasa dengan istilah tukang itu ya enzim. Tukang itu, enzim itu di mana? Di lalapan, di sayur. Sayur yang mentah, lalapan, salad, atau romil. Jadi lalapan, salad, karedok, buah kemerampok, pucuk tanaman-tanaman, sprout, di mana orang biji-bijian itu mengandung vitamin segala macam, tapi kan biji-bijian itu dalam kondisi tidur. Kayak kapsul probiotik, ya probiotiknya tidur. Mau diaktifkan, ya kasih buah, kasih air, campur. 20 menit aja dia sebenarnya aktif. Apalagi 2-3 hari. Berkembang dia itu probiotiknya. Sama juga, biji-bijian itu luar biasa kandungannya. Tapi ketika mau bicara enzim atau hormon growth, maka biji itu disemaikan. Lalu berkecambah, masih bentuk kecambah. Jadi jagungnya, bayamnya, kangkungnya, baru 3-4 cm dipanen, namanya sprout. Itu karena mau diambil growth hormonnya. Langsung diperes, diparut, atau di jus, diminum dalam keadaan fresh. Jangan disimpan di kulkas lagi. Nanti enzimnya tetap mau yang bagus itu fresh. Itu bicara enzim. Enzim itu dari makanan segar. Tapi kalau sayur direbus, ya enzimnya rusak. Tapi vitamin kalau di bawah 70 derajat masih nggak rusak. Mineral, ya menit pun nggak masalah. Jadi kita tergantung mau makan apa. Mau enzim, tapi enzim ini nggak usah banyak. Yang banyak ya makronutrien. Mikronutrien itu bahan baku yang boleh banyak juga. Tukangnya, ya secukupnya. Porsi salat, lalaban itu udah pas. Tapi kalau orang sakit, biasanya salatnya disuruh lebih banyak lagi. Orang kena kanker, pergi ke dokter tangsut, ya nuwaduh suruh tiap pagi, siang, sore, tiga kali sehari, salatnya sakbok, 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 suruh kunyah lagi. Kenapa? Supaya enzim yang ada di lidah, di mulut ini keluar semuanya. Misalnya enzim amilase untuk metabolisme karbohidrat. Enzim lipase untuk metabolisme lemak. Enzim protease untuk metabolisme protein. Itu enzim, maka saya akan istilah gampang. kalau misalnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin B1, B2, B3, mineral, besi, sink, itu bahan baku. Bahan bakunya udah lengkap banget. Ya nggak sembuh, nggak sehat. Tukangnya nggak ada. Jadi Anda butuh tukang. Kalau bahasa ilmiahnya itu katalisator. Udah, biar gampang aja. Kalau namanya makanan, minuman, nutrisi itu bahan baku. Jadi belum sehat kalau bahan bakunya nggak lengkap. Ya nggak jadi. Gentengnya nggak ada, ya rumahnya nggak jadi. Jadi bahan baku itu harus lengkap. Lengkap. Semua vitamin dibutuhkan, mineral dibutuhkan. Lengkap. Rumah nggak ada kusennya. Ya gimana? Jadi lengkap. Pengertian lengkap itu udah gampangnya bangun rumah. Waduh, itu finishing lagi. Wah, ada kordennya, ada kralisnya. Jadi lengkap. Bahan baku harus lengkap. Sudah, Pak. Nah, tukangnya gimana? Nah, tukang itu enzim. Enzim itu juga diproduksi oleh probiotik dalam tubuh. Maka sering disebut probiotik itu adalah pabrik obat di dalam tubuh kita. Mikrobiom. Adanya probiotik dalam tubuh kita itu kayak pabrik obat. Kalau dokter Irasi, HD, peneliti mikrobiologi, ahli mikrobiologi, tapi di Amerika, dia dari dosen di sana. Probiotik itu pabrik obat dalam tubuh kita. Tapi pabrik obat, probiotik ini banyak mati oleh antibiotik. Apalagi kemoradiasi. Waduh, banyak banget yang mati. Maka begitu selesai kemo, jangan pas lagi kemo ya. Masukin lagi konsumsi probiotik. Supaya apa? Supaya probiotik dalam tubuh kita itu termasuk nanti yang produksi, produksi enzim. Enzim ini juga diproduksi dalam tubuh. Siapa yang produksi? Ya, selain tubuh kita, juga adalah probiotik dalam tubuh kita. Nah, itulah si tukang tadi. Wah, sudah, Pak. Bahkan saya malah minum klasik enzim, Pak. Saya fermentasi 6 bulan, Pak. 32 macam buah, Pak. Sama juga. Saya juga produksi sendiri klasik enzim. Lah, kok saya nggak sihat-sihat, Pak? Nah, itu baru tukang. Tukang nggak ada mandor, nggak ada yang ngawasi. Istilahnya itu, kalau bagi saya, mandor itu hormon. Makanya hati gembira obat yang manjur. Kenapa? Karena begitu gembira, ada hormon namanya endorbin. Penuh cinta kasih. Oksitosin, melatonin. Perasaannya rasa aman. Serotonin. Takut, takut, takut. Sitokin. Nah, itu bukan mandor. Itu masalah ya. Preman. Hormon negatif. Kita sebutnya preman. Namanya preman. Bahan baku. Beli supromen mahal-mahal, makan blackberry, blueberry yang mahal-mahal, dibuang semuanya. Sama si preman jadi BAB. Ya, nggak sembuh-sembuh. Nggak sehat-sehat. Jadi bahan baku penting. Tapi kalau kehadiran si preman ini, hormon negatif. Makanya ada hormon kebahagiaan. Tanya halodok, masuk di Google, masuk jurnal, cari hormon kebahagiaan, nanti pasti berhubungan dengan kesehatan. Hormon kebahagiaan, penopang kesehatan. Nah, gembira endorbin. Makanya disebut hati gembira obat yang manjur. Kenapa? Karena gembira itu endorbin. Endorbin itu apa? Endogenesis morfin. Morfin itu apa? Antisakit. Tapi ini endogenesis diproduksi oleh tubuh sendiri. Pasti cocok dengan tubuh kita. Dan tidak menimbulkan ketagihan. Makanya orang yang banyak gembira, banyak ketawa. Maka sekarang sampai ada itu namanya, kalau Anda mau ikut, biasanya belum pernah ikut. Tapi saya dengar-dengar testimoninya, bagus-bagus. Sambil mengendos bila punya orang lain. TRE, orang kumpul ketawa-ketawa. Kalau di Creston, ada dulu di Toronto sana, Holy Lofter. Wah, orang ketawa, sembuh, mujijat. Biasanya bukan mujijat, boleh sih mujijat. Tapi kalau mau dijelaskan, waktu gembira, yang gembiranya itu lepas. Maka Anda sering, kalau ketawa, ngakak-ngakak. Kalau yang ketemu on set, kita ketawa, saya ketawa. Ketawanya dari dalam. Kenapa? Ketawa itu endorbinnya banyak banget. Gula langsung turun. Marah, gula langsung naik. Marah, itu negatif. Yang keluar apa? PREMAN, KORTISOL namanya. Walaupun kita juga butuh KORTISOL dalam jumlah terbatas supaya bisa fokus. Jadi, ENZIM itu penting, tapi MANDOR juga penting. Hormonnya lebih penting lagi, dia akan ngatur para tukang ini. Kalau yang ada dalam tubuh PREMAN. Lalu yang tubuh kita itu ada MANDOR atau PREMAN. Apa yang mempengaruhi? PERASAAN. Itulah kenapa di pola hidup saya itu ada olah hati, olah pikir. Bukan cuma olah nafas. Ada modul inner healing, ada yang barusan saya post di WA Group. Modul 1, 2, 3-nya adalah sesi 4, 3, 2, 1 dari citra diri. Self-image terapi. Itu apa? Itu olah pikir, olah rasa. Supaya pikiran kita benar, perasaan kita benar. Karena perasaan. Kalau hormon itu MANDOR, perasaan itu bagi saya kontraktor. Kalau bahasa ilmiahnya itu amik dalam. Bagian dari otak yang mengatur simpatik atau parasimpatetik. Begitu yang dominan parasimpatetik, wah tidurnya pulas. Regenrasi sel terjadi. Tapi kalau perasaannya kacau, waduh nggak bisa tidur. Gimana kalau nggak bisa tidur? Malah PREMAN yang muncul. Padahal udah makan bahan baku mahal-mahal, suplemen mahal-mahal, yang dibuangi sama PREMAN. Itu bukan detok itu. Itu suplemennya dibuang lagi. Jadi kencingnya keruh, warna kuning, warna ijo-merah, BAB-nya kuning, ijo-merah, detok, mungkin saja detok. Tapi jangan-jangan bukan detok. Karena takut, gelisah, cemar. Ya udah, perasaan negatif yang ada PREMAN. Bahan baku, suplemen mahal-mahal, dibuang semuanya. Makanya olah rasa itu penting. Apa yang kempangan di perasaan? Kalau perasaan ini saya ibaratkan kontraktor. Di atasnya kontraktor siapa dong? Owner, pemilik. Itulah hati nurani. Karena kejadiannya bisa sama-sama misalnya rugi, ditipu. Ada yang tenang, ada yang gelisah. Jadi perasaannya bisa tenang, bisa gelisah. Apa yang memandu perasaan? Hati nurani. Itulah kenapa ada soul healing and miracle modul 15. Anda ikut camp-nya Ibu Sinta dengan ayah guru atau Pak Ustadz Saiful Karim, sekarang pembicaranya di kesembuhan holistik. Camp kesembuhan holistik. Jadi tiga, tambah dengan saya. Sudah, ini lebih banyak ngumplek-ngumplek olah hati nurani. Perjumpaan dengan Tuhan, inner healing, lupa batin, penyelesaian akar masalah. Mau sembuh dari kanker, mau sembuh dari diabetes. Tapi yang banyak dibahas bukan soal suplemen, diet, makan, sayurnya dicuci pakai apa, ngejusnya gimana. Itu masalah bahan baku saja. Ya penting juga. Tapi ya hati nurani juga penting. Tapi nggak bisa juga begini, Pak. Kalau begitu yang penting saya doa saja berjumpa dengan Tuhan, menyembah Tuhan, perasaan saya tenang, makan bebas. Yang nggak bisa. Atau nggak makan. Nggak bisa. Mandornya ada, kontraktornya ada, bahan bakunya nggak ada. Lagi mana menjadi regenerasi sel. Jadi ini semuanya penting. Tapi diagram ini saya harapkan bisa memudahkan kita pengertian secara holistik, secara keseluruhan. Untuk sehat, bahkan awet muda, regenerasi sel terjadi, metabolismenya bagus, bahan bakunya ada. Ya hatinya senang, bahan bakunya nggak ada. Ya gimana? Kontraktornya ngerjain apa? Mandor tukang mau suruh ngerjain apa? Uang bahan bakunya nggak ada, semennya nggak ada. Ya tukangnya nggak bisa kerja. Namanya katalis. Katalisator itu A menjadi B, A ditambah B jadi C dan D. Nah itulah katalis. Atau enzim. Sebagai katalis. Hormon juga bisa menjadi modulator atau sebagai regulator. Maka disebut juga hormon serotonim dan melatonim itu dua-duanya regulator tidur, mengatur tidur. Jadi bukannya mengatur metabolisme, tapi juga mengatur sistem tubuh ini, termasuk bisa tidur pulas. Tapi hormon ini diproduksi tergantung, bukan yang dimakan. Kalau hormon tergantung perasaan. Makanya kalau John Kabat-Sin dalam MBSR, MBCT, dia tidak fokus pada tarik tiga detik, buangnya enam. Enggak. Kayak sensi. Kayak meditasi. Tarik buangnya imbang saja, namanya water breathing. Atau kalau mau menaikkan parasympathetic, ya whiskey breathing. Apa itu whiskey breathing? Tarik dua, buang empat. Tarik tiga, buang enam. Tarik empat, buang lapan. Atau tarik enam, buang dua belas. Jadi yang mana, Pak? Yang nyaman, yang mana? Kalau John Kabat-Sin menekankan yang nyaman. Kenapa? Dia psikiatri. Profesor, dokter, dokter, John Kabat-Sin dari rumah sakit di MIT. Karena dia background-nya psikiatri, maka dia menekankan pada perasaan. Tapi menekankan pada ritme nafas juga enggak salah. Mas Gunggung juga sudah hampir 20 tahun belajar olah nafas dengan jurnal yang begitu lengkap, dengan sejarah pembelajaran yang begitu panjang. Jujur kan saya baru dua tahun belajar olah nafas. Sekarang sampai tiga tahun. Mas Gunggung 20 tahun kok, ya enggak bisa dilawan. Benar yang diajarkan. Tepat sekali. Tidak akan dia mengajarkan nafas 55 untuk diabetes, nafas 88 untuk kanker, dan seterusnya. Karena emang berdasarkan teorinya dan sainsnya begitu. Dan sudah dipraktekkan selama lebih dari 20 tahun. Tapi John Kabat-Sin juga enggak kurang-kurangnya. Dia 50 tahun belajar meditasi. Dan dia seorang dokter. Akhirnya sampai pada pembelajaran kesimpulan di mana ternyata rasa ini lebih penting. Istilahnya, kalau nafas itu, kapan kita nafasnya terengah-engah? Pas olahraga, boleh. Jadi nafas dimengaruhi kegiatan. Tapi nafas juga dimengaruhi perasaan. Mertua datang, nafasnya. Langsung simpatiknya naik, enggak bisa tidur. Mertuanya pulang. Kita sakit dengan kekurangan nafas lega. Macon Kabat-Sin memperhatikan soal leganya ini. Tarik berapa, buang berapa, tapi harus lega. Makanya nafas, saya jelaskan soal nafas lega. Penting sekali nafas lega. Perasaan lega. Perasaan penting sekali. Kenapa? Karena perasaan itu akan mengatur, menjadi sinyal bagi amikdala, lalu akan direspon, ditindaklanjuti dengan hormon apa yang diproduksi. Tapi perasaan ini Anda pemiliknya. Namanya hati nurani. Itulah kenapa kalau Jum Kabat-Sin bilang olah nafas itu perjalanan spiritual. Bagaimana kita bisa mencapai damai sejahtera, sukacita, gratitude, penghargaan, pengampunan, belas kasihan, kasih sejati, cinta kasih yang murni, penerimaan. Makanya olah nafasnya Jon Kabat-Sin yang saya adopsi, karena memang Jon Kabat-Sin tidak mengajarkan ritme, tarik dua, buang empat, enggak. Jon Kabat-Sin mengajarkan olah nafas pengharapan. Olah nafas cinta kasih. Olah nafas ucapan syukur. Kenapa? Ini dia yang distimulasi. Amidala, otak, prefrontal cortex juga. Supaya apa? Supaya yang keluar hormon-hormon yang baik, yang akan mengatur keseimbangan hormonal, memperbaiki metabolisme, sistem imun, dan bahan baku akan terpakai dengan sangat maksimal. Ini kalau kita berbicara secara keseluruhan, pola hidup sehat. Maka kalau di WA Group, di POS, misalnya gambar diri, aduh saya kanker enggak butuh. Wih, gimana enggak butuh? Anda kanker, hormon mana bisa? Imbang kalau gambar dirinya enggak benar. Gambar diri enggak benar, relasi enggak benar. Relasi enggak benar, stres. Stres, hormon kacau. Hormon kacau, gulanya naik. Mau kanker, mau diabetes, Anda butuh modul inner healing, Anda butuh modul self-image therapy, Anda butuh MBCT, MBSR. Kalau kita berbicara dalam konteks seperti ini, maka modul 14-15 itu yang dihati nurani. Perasaan ini modul 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai modul 9, masuk YouTube, ketik workshop 9, inner healing. Itu kita dalam rangka supaya perasaan kita ini terkendali. Tapi susah mengendalikan perasaan, maka kita sampai belajar soal soul healing and miracle. Perjumpaan dengan Tuhan, kesembuhan roh. Tapi bukan roh dalam hati agama. Sekarang kita lanjutkan. Malam ini saya akan lebih fokus. Setelah memahami pemahaman ini secara utuh, global, kalau gitu yang penting hatinya gembira, Pak. Hatinya gembira enggak makan, sama aja bikin tukang, tukang dipanggil enggak ada bahan paku. Kesembuhan kesehatan atau kesembuhan itu holistik. Enzim butuh, mandor butuh, bahan bakunya juga butuh. Sudah makan suplemen, Pak. Tak baca. Ini mah antioksidan, ini enzim misalnya gitu. Ini mah kita makan tukang. Bahan bakunya mana? Jadi secara umum harus sama. Nah, buat kesembuhan ini, why ini ada.